Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satrio Piningit, Budak Angon, Ratu Adil Siapakah Satrio Piningit? Akhir-akhir ini di media cetak dan media sosial, elektronik dan dunia maya khususnya sedang rame-ramenya membahas hal tersebut Yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini keluar dari keterperukan dan bangkit menjadi mercusuar dunia Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat-serat kuno Dalam kasanah budaya Jawa dikenal tiga Satria Yang pertama adalah Satria Pinandita Adalah tokoh panutan pemimpin berjiwa pendeta atau spiritual Dan yang kedua Satria Pinili Dan yaitu pemimpin yang pada zamannya dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan angkara panunjuk jalan di masa ke-8 Yang ketiga adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa depan Ciri-cirinya karismatik, adil, bijaksana dan berani melawan tantangan pada zamannya Dalam salah satu karyanya Raden Ngabehi Ronggo Warsito Menulis sebuah ramalan tentang sosok Satria Pinigit Diceritakannya bahwa ada tujuh nama Satria Pinigit yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan Majapahit terdahulu Tujuh nama itu antara lain Yang pertama adalah Satria Kinunjara Murwa Kuncoro Satria Mukti Bibawa Kesandung Kesampar Yang ketiga Satria Jinumput Sumelo Ator Yang keempat Satria Lelono Topong Rame Yang kelima Satria Pinigit Hambung Tuoh Dan yang keenam Satria Boyong Pambukaneng Gapuro Dan yang ketujuh Satria Pinandito Sinisihan Wahyu Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan Tujuh nama Satria Pinigit Bisa dijadikan tujuh nama itu tidak merujuk terhadap tujuh orang yang berbeda Meskipun ketujuh nama itu telah rame ditafsirkan oleh banyak orang menjadi tujuh orang yang berbeda-beda Ketujuh nama Satria yang diungkapkan oleh Rongo Warsito itu mengandung makna yang tersembunyi Karena seperti biasa para bijak zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang Mungkin memang benar setiap zaman akan muncul seorang Satria satu per satu seperti yang telah diramalkan Namun terasa ada yang tidak pas karena dengan begitu setelah ketujuh Satria telah merambungkan tugasnya Maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin Nusantara ini Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ketujuh Satria itu sebagai satu karakter yang utuh Tidak terpisah-pisah Satria Kinunjara Murwa Kuncorol Dilambangkan sebagai Satria Kinunjara Yang Dilambangkan sebagai Satria Kinunjara Yang artinya adalah seorang yang berwatak Satria Namun dalam proses kematangannya dia seperti di penjara Dalam arti disembunyikan oleh Sang Waktu bukan bersembunyi Hingga akhirnya Sang Waktu mengizinkan dia keluar Maka dia akan keluar dan membawa Nusantara Murwa Kuncorol terkenal ke seluruh jagad Yang kedua Satria Mukti Wibawa kesandung kesampar Mukti Wibawa artinya mulia dan berwibawa Manusia ini adalah seorang Satria yang mempunyai watak yang mulia selayaknya Satria Seorang Satria dan mempunyai kewibawaan Namun selama Kinunjara dia sering kesandung kesampar Artinya selalu ada yang berusaha menjegal jalannya Yang ketiga adalah Satria Jinumpot Sumoloator Jinumpot mempunyai arti terampil dari tengah masyarakat untuk ikut Sumoloator Membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara Mengapa memakai istilah Jinumpot Karena telah dijelaskan bahwa sebelumnya dia telah berangkat dari kegelapan politikus Atau pemerintahan malah disembunyikan di tengah lingkungan rakyat biasa Satria Lelono Tanpong Rame Lelana mempunyai makna tentang perjalanan yang sering berpergian jauh dari rumahnya Berkepentingan adalah tapang rame Maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan Satria Piningit Hamung Tuwo Piningit merupakan penekanan dari kata Kinunjara di atas Bahwa artinya bukanlah di penjara Melainkan hidup bagaikan di penjara Hamung Tuwo artinya Satria ini mempunyai tugas untuk menumbuhkan budaya nenek moyang Yang telah lama dilupakan orang Agar rakyat nusantara mempunyai jati diri yang kuat Namun tetap menghargai budaya lain walaupun tidak ikut budaya tersebut Satya Boyong Pambukani Gapuro Boyong Pambukani Gapuro mempunyai makna Satria ini Kelak akan dipindah dari tempat asalnya Untuk membuka Gapura Namun kami rasa Gapuro disini mempunyai makna yang sangat luas Bisa jadi Gapura ini adalah gerbang dari harapan atau impian Rakyat akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya Satria Penandito Sinisiahan Wahyu Penandito bermakna bahwa Satria ini akan memimpin bangsanya Sedangkan Sinisiahan Wahyu mempunyai makna bahwa Dalam pemimpin dan menentukan sikap Dia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapat selama masa gemblengennya dulu Jika digabungkan menjadi satu maka kita bisa simak sosok Satria Peningit itu sebagai berikut Satria adalah seorang sosok manusia yang berperan benar-benar menjaga hukum kehidupan Pantang berbuat kesalahan Pun jika telah bersalah pasti ditebusnya Menjadi seorang Satria haruslah bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi alam sekitarnya Tidak memandang apa sukunya Apa agamanya, adat istiadatnya hanya mementingkan kebaikan untuk seluruh alam Bisa menjadi pandu bagi bumi pertiwi Tauladan bagi sesamanya Dalam masa persiapan menjalankan tugasnya Dia akan mendapatkan pelajaran tentang kebejaksanaan dan hikmah kehidupan Hidup bagikan di penjaran Disembunyikan oleh waktu Mendapatkan perintah untuk diam Tidak boleh terlihat menonjol di lingkungan sekitarnya Dia adalah seorang yang mempunyai kemuliaan dan kewibawaan Karena mengalir darah para raja dari berbagai bangsa warisan dari leluhurnya Keturunan raja dari bangsa Cina Keturunan dari keluarga Muhammad SAW dan Ali bin Abu Talib Keturunan dari Sriwijaya Keturunan dari Majapahit Dan mempunyai hubungan sangat erat dengan keluarga Pajajaran Dia dibesarkan di suatu tempat Tanah yang mempunyai sejarah besar Nusantara Namun ketika remaja dia berkelana ke arah barat dari tempat asalnya Melakukan sebuah hal yang bisa melepaskan derita seorang Tanpa mengharapkan pujian atau limbalan Walaupun selama perjalanan itu Dia selalu dijegal oleh orang-orang yang iri terhadapnya Sehingga akhirnya dia telah kembali ke tempat asalnya Untuk menumbukan mengembangkan budaya tempat dia dilahirkan Mengasuh pemuda-pemuda yang datang kepadanya Mengajarkan hakikat kehidupan dan tempat menolong sesama tanpa pamrih apapun Kepulangannya inilah titik awal dari pelaksanaan tugas yang sesungguhnya Membuka gerbang impian rakyat akan hidup yang adil dan sejahtera Dan dalam melaksanakan tugasnya Dia selalu berpeduman pada kebijaksanaan Tidak mau membeda-bedakan samanya Karena semua adalah makhluk gusti yang maha pencipta Lepas sudah semua atribut golongan-golongan Selama ia melaksanakan tugas untuk memakmurkan masyarakat di sekitarnya Kelak keberhasilan bersama dengan kegagalan pemerintah negara Tidak ada yang menyayangkan Menyangkal bahwa apa yang telah dikerjakan sang Satria Telah membuka hati rakyat Satria yang telah lama dinantikan telah hadir membawa bukti Bahwa dia telah berhasil memakmurkan rakyat sekitarnya Ketika memerintah gagal penyelamatan negara Dia yang akhirnya memimpin negara Membawa terkenal ke seluruh jagad Negara yang ketara haja Dame tentram gemahri pahloh jinawi Sumber lainnya adalah Jangka Jayabaya Ugo Wangsit Siliwangi Dan beberapa naskah kerangan dari Raja-Raja Mataram Benarkah secara pribadi Satria Peninggit ini ada? Ya, ya Saya sendiri tidak membantahnya Suatu saat negeri ini pasti akan dikembil oleh seorang yang benar-benar mempunyai sifat humble utama Adil para matra Dan berbudi yang laksana Kapan kah masa itu akan datang? Tentu saja kita berharap masa itu segera tiba Namun sebelumnya marilah kita urai sedikit-sedikit benang-benang ramalan itu sedikit satu persatu Menurut pemikiran saya yang masih awam ini Satria Peninggit bukanlah hanya mengacu kepada sosok pribadi saja Namun bisa juga diartikan gambaran sebuah zaman Sebuah zaman di mana spiritual akan mewarnai kehidupan negeri ini Bukan liberalisme, komunisme, atau kapitalisme, atau fanatisme agama Dalam serat-serat kuno tersebut disebutkan tentang kode-kode gaib yang akan menandai kemunculan zaman ini Misalnya bocah angon, trisula, triniji suci, gunung merapi meletus, sabdo palon, tumbal-tumbal, berkasan, dan lain-lain Apakah kode-kode di atas akan kita terima mentah begitu saja? Oh, jelas tidak Kita harus jeli tentang bahasa seloka ini Semua ini bahasa kiasan Di mana sudah menjadi tradisi bagi orang Jawa dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain Lalu, apakah tafsir Satria Peninggit pada diri kita sendiri? Satria Peninggit adalah roh atau roh kita Cobalah kita jujur pada diri kita sendiri Bangsa ini telah berhadap abad-abad Jajah secara fisik maupun pahamnya Falsafa hidup, budaya, dan lain-lain Di mana terutama pada zaman Orde Baru Napsu Angkara Murka telah mengobrak abrik negara ini Sampai detik ini sudah berapa persenkah penduduk negeri ini Yang telah berusaha memperdayakan roh dalam hidupnya Wah, tentu saja sangat sedikit Terbukti masih banyaknya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin kita Baik itu kejahatan dalam birokrasi maupun kejahatan manusia Juga dari yang lapisan bawah masih banyak terjadinya pembunuhan secara sadis Perampokan, pemerkosaan, dan yang lain-lain Apakah yang dimaksud dengan budak angon, gunung meletus, trisula, bercadik, dan lain-lain? Mari kita kupas sedikit-sedikit Bocah angon sebenarnya kita sedunia ini adalah para pengembala Yaitu mengembala diri kita sendiri Kita harus bertanggung jawab tentang penggambaran kita di dunia ini Kita harus bisa mengembalakan Bahasa jawanya angon atau ngangon Napsu kita Kita harus bisa meledukkan napsu-napsu yang buruk Kemudian tunduk di bawah perintah sang roh melalui pikiran yang telah cernin Pada hakikatnya, hidup ini adalah angon atau mengembalakan tubuh ini Fikiran ini, napsu ini, dan yang lain-lain Lalu, apakah yang dimaksud dengan gunung-gunung yang akan meletus? Gunung adalah simbol pola pikir atau alam fikir yang ada di kepala manusia Gunung adalah bagian bumi yang paling tinggi atau atas Pada manusia, bagian teratas adalah kepala yang didalamnya terdapat sang otak Yang akan melahirkan fikiran-fikiran atau ide-ide yang positif maupun negatif Di dalam salah satu serat diceritakan, gunung berapi akan meletus dan mengeluarkan bau anjir bacin Ya, itulah adalah simbol kekotoran pikiran Menurut kacamata saya, akan segera ada kesadaran nasional Dimana dogma radikalisme, fanatisme yang mewarnai cara berpikir bangsa kita ini Akan mengalami revolusi secara besar-besaran Tanda-tanda itu akan ditandai dengan sangkalan atau korining langit binuka ing nitro Tahun ini menandai proses bergantinya tatanan jaman anjar Lalu, apakah kesadaran secara global itu tanda-tandanya sudah mulai kelihatan? Dan beberapa bulan yang lalu, sempat survei ke desa-desa dan kota-kota Ternyata sekarang orang-orang mulai tidak nyaman mengikuti ajaran agama yang bersifat dogmatis Mereka mulai mempelajari dan berusaha memperdalam dunia tasawuf atau sofi Kebatinan, kejawen, dan ajaran-ajaran yang lebih banyak menuntut laku atau tarekot Dan mengedepankan perbaikan ahlak atau keluhuran budi Kemarin pada malam minggu, saya kedatangan tamu yang berjumlah 6 orang Mereka ini terdiri dari para preman yang terbiasa hidup di dunia kekerasan Mereka adalah orang yang angkrab dengan ilmu, kanugrahan, dan kedekjayaan Bahkan, salah satu diantara mereka mendomakan kesaktiannya di depan saya Tangannya sengaja dibakar namun tidak apa-apa Lalu apakah kepentingan mereka itu datang? Mereka bercerita sudah bosan hidup yang tak tentu arah Mereka ingin membuang ilmu-ilmu kesaktiannya Dan ingin belajar hidup menjadi manusia yang lebih berguna Mungkin ini adalah satu contoh kesadaran-kesadaran yang mulia tumbuh Walaupun masih dalam skala kecil Yang jelas kesadaran di masyarakat itu tanda-tandanya sudah mulai kelihatan adanya Lalu siapakah yang disebut dalam ramalan Sabdo Palon Akan dijadikan makanan jin setan berkesan Tentu saja mereka-mereka yang dalam hidupnya hanya memutihkan hawa namsunya Mereka akan termakan oleh setan yang ada di dalam dirinya sendiri Karena menjelang kemunculan sang satrio peningit Alam akan berproses secara hebat Untuk menuju zaman mulai alam akan mengeluarkan dan menyingkinkan kekotoran Jadi jelas siapapun manusia yang tidak mau menyadarkan hidupnya kepada sang holik Akan tergerus oleh zaman Mereka akan tersingkir baik secara fisik maupun pahamnya Sejoknya sebagai manusia-manusia yang senantiasa mencari keutamaan hidup Ngupadi atau keutamaan Kita tidak usah terlalu meributkan siapa yang akan tampil sebagai satrio peningit secara pribadi atau tokoh yang akan memimpin bangsa ini Dan marilah kita berjuang Supaya bisa menjadi satrio-satrio peningit buat diri kita sendiri Keluarga dan lingkungan sekitar Syukur-syukur bisa ikut menciptakan satrio-satrio peningit dari sekitar kita Sekecil apapun andil kita untuk ikut mengembangkan kesadaran spiritual Akan sangat berarti bagi perkembangan bangsa ini Menuju ke Nus Pantara yang gemah ripah loh jinawi Ayom-ayom toto titi tentrem kartor harjom Terima kasih Karena telah menyimak video ini dari awal sampai akhir Semoga video ini bermanfaat untuk para bosku semua Jadi video ini bersumber dari berita dunia Gali dapatkan video ini dari sumber berita dunia Pakar politik Indonesia Blogspot Para bosku yang ingin juga membaca kisah-kisah yang seperti itu Bisa langsung saja ketik di situ ya Di sini adalah dari tema Michael L. Kahn Jadi penulisnya adalah beliau Para bosku bisa langsung saja untuk searching Kalau yang tidak suka dengan menonton video atau mendengarkan bercerita Lebih suka membaca ya silahkan ke situ Dan jangan jadikan video ini adalah sebagai bahan pendapatan Jadi jadikanlah video ini sebagai bahan diskusi untuk menambahkan wawasan kita Menambahkan pola pikir kita Memperbaiki pola pikir kita Jangan jadikan untuk saling menyalahkan satu sama lain Dan membenarkan satu dan yang lainnya Karena tujuannya tidak di situ Karena kebenaran sejatinya itu bukan milik manusia Tapi milik Tuhan Jadi yang bisa membenarkan itu sebenarnya adalah Tuhan Karena yang sejatinya kebenaran adalah Allah yang maha kuasa Jadi terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir Semoga video ini bermanfaat untuk para bosku semua juga Tak lupa mengingatkan untuk para bosku yang belum menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Agar Galih lebih semangat lagi untuk menghadirkan kisah-kisah yang menarik untuk para bosku semua Terima kasih juga Galih undur diri Selamat datang di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih